Peserta JKN KIS yang melakukan mudik Lebaran 2019 akan tetap berhak atas jaminan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Bahkan di saat peserta mudik keluar kota sekalipun, mereka tetap mendapatkan layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meski peserta tidak terdaftar dalam FKTP. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara T.W. Iwan Adriadi, didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Siswan Doyo saat konferensi pers di hadapan awak media Senin pagi. Menurut Iwan, kebijakan pelayanan tersebut berlaku mulai H-7 sampai H-7 Lebaran atau tepatnya mulai 29 Mei sampai 13 Juni 2019. Layanan di kantor cabang, kantor cabang Muara T.W. kita akan membuka layanan dari jam 8 sampai jam 12 untuk di tanggal 3, 4, dan tanggal 7. Dan ini juga dilaksanakan di seluruh kantor cabang di seluruh Indonesia. Kami juga menjelaskan bagaimana juga layanan untuk peserta penerita penyakit kronis maupun penerita PRB, program Rujuk Balik, bagaimana mereka untuk mendapatkan obat selama masa libur lebaran. Semoga dengan informasi ini akan membantu ya peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendapatkan kepastian layanan dan akses selama melaksanakan libur lebaran di kotanya masing-masing. Selain mempermudah layanan kesehatan bagi pemudik, BPJS Kesehatan tetap membuka layanan operasional di Care Center 1500400. Iwan juga mengingatkan pelayanan kesehatan tersebut berlaku bagi peserta CKN KIS yang masih aktif. Untuk itu, peserta diharapkan disiplin membayar iuran, khususnya bagi peserta yang melakukan mudik kelebaran. Terima kasih.